Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan bunini kita akan melanjutkan materi menjahit ya di sini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah menjahit mulai dari bagian mana aja yang harus dijahit dahulu kemudian akan saya ajarkan juga sampai bagaimana cara menyetrika celana panjangnya nah inilah hasil celana panjangnya sudah selesai yuk kita ikuti langkah-langkahnya kita mulai ya kita akan menjahit celana panjang ini dengan urutannya urutan pertamanya sebenarnya yaitu menjahit kubnat-kubnatnya dulu ya tapi supaya tidak tertukar kita akan menjahit sisi-sisinya dulu ya jadi ini bagian belakang ini bagian depan bagian belakang dia lebih panjang dari bagian depan nah sekarang kita satukan pasangannya yaitu bagian depan dengan bagian belakang kita akan menjahit dengan sistem kampuh terbuka jadi kita tinggal jahit dari ujung sampai ujung yang bagian sisi luar dan dari ujung sampai ujung bagian sisi dalam sekalian akan kita jahit kubnat-kubnatnya ya dan ingat kalau misalkan masih pemula sebaiknya dijelujur dulu tapi disini saya hanya akan dibantu menggunakan kentul saja jangan lupa ya kalau menjahit di bagian awal dan di bagian akhirnya kita kunci nah jangan lupa juga di bagian ujung kakinya menjahitnya jangan ke dalam gini jangan ke dalam gini tapi agak agak belok sedikit kit pertama kita jahit sisi luar sisi dalam kemudian kubnatnya jangan lupa untuk kubnat-kubnatnya ujung-ujungnya itu harus dikunci karena kalau kubnat tidak dikunci nanti lama-lama dada ketika dicuci ya selesai untuk satu bagian kita kerjakan satu bagian lagi nah ini sudah selesai kita jahit kedua-duanya bagian kakinya ya dia jangan ke dalam jahitnya tapi keluar kemudian setelah kita jahit ini jangan kita langsung jahit pesaknya tapi kita setrika dulu eh kampu ini dengan cara dibuka seperti ini ya kita setrika dulu ya setelah disetrika baru kita akan menjahit pesaknya nah ini sudah saya setrika kampu-kampunya ya kemudian cara menjahit cara menjahit pesaknya salah satu bagian kita balik ke bagian yang bagus satu bagian bagus satu bagian lagi yang jeleknya atau bagian dalam nah ini bagian luar ini bagian dalam nah yang bagian luarnya ini kita masukkan ke dalam bagian dalam kita masukkan ya Nah kita jahit pesaknya sambungan ketemu sambungan cara mentulnya supaya hasilnya ketemu sambungan ketemu sambungan mentulnya berdiri seperti ini ya tidak tidur begini ya kemudian sisakan bagian yang untuk dijahit seleting kita sisakan 16 cm untuk bagian seletingnya kita mulai menjahitnya kita mulai menjahitnya dari bagian yang akan dipasang seleting jangan lupa dikunci dulu ya 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 supaya jahitannya kuat pada bagian pesak ini bisa kita jahit dua kali dengan cara jahitnya ditumpuk nah sisa sisa yang belum dijahit ini akan kita jelujur untuk masang sleting Jepang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi semua jahitannya nanti rapi Sekarang jadi kita masangnya Tidak seperti memasang rok Tidak seperti ini ya Tapi kita akan membuang ke atas Jadi harus kita tandai Ini kan jahitan terakhirnya Kita tandai disini Nah ini bagian jahit terakhir Kita kasih selisih sekitar 1 atau 2 cm Untuk nanti pengambilan kepala resleting ini Kita bantu pentul dulu Kemudian kita jelujur Jangan lupa Jujur bagian bawahnya dikunci Supaya tidak bergeser Ketika kita akan awal menjahit Pertama resletingnya yang bagian bawah Kita tutup Kemudian bagian satunya lagi Kita pelujur Nah sisa selettingnya ini Jangan langsung kita potong ya Nanti saja Jangan langsung kita potong begini Nanti saja Kalau sudah nempel sama band pinggangnya Siapa tahu nanti kita lupa Disini sudah tidak ada plastiknya Kemudian kita dorong Jadi kepalanya nanti Resleting ini keluar Lebih baik terakhir saja kita memotongnya Sekarang akan kita jahit Resletingnya Kalau teman-teman ingin Detil dan rinci Cara pasang seletting Jepangnya Teman-teman bisa Buka di video saya Yang sebelumnya Atau Dilihat di deskripsi ya Disitu saya kasih linknya Untuk pasang seletting Jepang Yang dengan rinci Sekarang akan kita jahit Jangan lupa dikunci Jangan lupa dikunci Jangan lupa untuk bagian Bagian bawah sidinya harus dikunci ya Nah setelah pasang seletting Jepang Sekarang akan kita siapkan Untuk pasang band pinggangnya Yaitu Kalau kita menggunakan Lebar band pinggang 3 cm Berarti 6 cm tambah kampung Masing-masing 1 cm Jadi totalnya 8 cm Jadi untuk lebarnya Lebar 8 cm Nanti kita motong bahan sisanya Lebar 8 cm Dan panjangnya itu Lingkar pinggang ditambah 4 cm 4 cm Ini sudah kita setrika Ya jadi Jadi nanti Yang bagian ini Dekat Ban pinggangnya yang kita jahit Nah ini langsung kita setrika Begini Supaya nanti Memudahkan kita ketika menjahit Sekarang akan kita jahit ya Bagian pertama yang akan kita jahit ini Kita kasih kampung 1 cm Karena lingkar pinggang ditambah 4 cm Ya kan Jadi buat kampung yang pertama 1 cm Nanti sisanya 3 cm Kita jahit Seperti biasa ya Kalau belum biasa menjahit Jangan lupa dijelujur Saya selalu mengingatkan Seperti itu Karena Kalau Belum biasa menjahit Tidak dijelujur Terus salah Nanti akhirnya Bongkar-bongkar juga ya Jadi lebih baik Dijelujur Waktu menjahit Tidak boleh kena yang putihnya Atau Kain kerasnya Tapi juga tidak boleh jauh-jauh Jadi persis Di bawah Yang Kain kerasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagian band pinggangnya, yang bagian ini kita jahit sesuai garis slating, dan yang ini kita jahit dilebihkan dari arah slating. Buat pemula yang masih bingung cara membaliknya, ini kan asalnya seperti ini. Kemudian kita tekuk, kemudian kita tekuk ke arah kebalikannya, kemudian kampungnya juga kita tekuk. Nah baru kita pentul, kemudian akan kita jahit. Nah setelah dijahit rapi seperti ini, barulah slatingnya kita gunting. Sisakan satu senti. Nah kita tekuk ya, kita tekuk. Kemudian kita balik. Nah hasilnya seperti ini, nanti untuk bagian tekukannya ini sudah siap rapi, kita tinggal jelujur aja. Kemudian yang bagian satunya lagi ya, kita tekuk, kita tekuk juga. Nah jahitnya, nanti dikasih kampung, nanti jahitnya, bagian band pinggangnya ini atau kain kerasnya dilebihkan 2 cm dari slating ya. Nah kita gunting. Kita tekuk kembali, kemudian kita balik. Nah baru kita rapikan sekelilingnya dengan cara bagian kampungnya ini, sisa-sisanya kita bawa ke atas. Kemudian kita tekuk seperti ini. Kemudian akan kita pentul keliling, baru kita jahit. Dan seperti biasa, kalau untuk pemula sebaiknya setelah dipentul, dijelujur dulu, baru dijahit. Kita bawa ke atas ini sisa kampungnya. Kita tutup, tutup dengan tekukan kain sisa dari kain kerasnya. Sekeliling ya. Terima kasih telah menonton! Jahitnya hati-hati ya, tidak boleh kena bagian band pinggangnya. Jadi posisi jahitnya ada di bawah band pinggang. Terima kasih telah menonton! Nah untuk yang bagian terakhir ini, jahitnya boleh ke atas. Karena kan tidak ada pegangan pada bagian celananya ini ya. Jadi kita langsung ke atas sedikit, tapi tetap di pinggiran ya. Nah cara menguncinya saya lebih suka dengan memutar. Terima kasih telah menonton! Selesai! Sekarang kita akan memasang hak dan som kakinya. Jangan lupa ya kalau som kaki itu tidak boleh jauh-jauh. Terima kasih telah menonton! cells Terima kasih telah menonton! untuk satu kaki kemudian satu kaki berikutnya dan untuk pemasangan kancing haknya bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya atau bisa nanti saya berikan linknya di deskripsi sekarang akan kita setrika ya setelah disoom kita setrika dulu lubang kakinya kemudian ban pinggangnya bagian luar dalam dan luar ya bagian seletinnya kita setrika lagi supaya rapi untuk pelipatan celana ini dia posisi lipatannya ini pas kupnat jadi pas kupnat ditekuk pas kupnat ditekuk ya kemudian bagian kakinya jahitan ketemu jahitan bagian atasnya kupnat ketemu kupnat kemudian kita rapikan kita setrika dulu bagian dalamnya dulu nah yang bagian ini pas di garis kupnat kemudian bagian yang satunya dalamnya juga sambil kita ratakan nah baru kita selesaikan bagian atasnya ini demikianlah tutorial untuk membuat celana panjang ini ya sudah jadi sudah selesai bagian ban pinggangnya nah ini jahitannya dia ada di sini jadi dia tidak kelihatan ya bagian yang ujungnya sini ini boleh naik nah demikianlah tutorial menjahit ini jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe di subscribe channel nining modister di like dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi materi selanjutnya dan juga ditunggu komen-teman yang bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam